Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minabiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alam Tana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah liuswadari wa yasir li amri wa halul uqdatan milisan yafqahu qawli rabbi zidni ilma wa rizukni fahma ya rabbal alamin Masih berbicara masalah rukun-rukun sholat sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita bahas bahwasannya rukun sholat ada yang mengatakan 13 ada yang mengatakan 14 ada yang mengatakan 17 ada yang mengatakan 18 bahkan sampai 19 intinya di dalam rukun sholat tersebut perbedaan tidak terlalu menyebabkan sah atau enggak daripada sholat tersebut karena memang semuanya hampir sama hanya ada permasalahannya perbedaan di Tuma Ninah apakah menjadi rukun sholat tersendiri atau menjadi syarat atau menjadi rukun secara terperinci sehingga ada yang mengatakan 13 apabila rukun Tuma Ninah itu menjadi rukun tersendiri itu menjadi rukun tersendiri ada yang mengatakan 17 berarti terperinci bahwasannya rukun Tuma Ninah kemudian lertidah Tuma Ninah sujud Tuma Ninah duduk diantara dua sujud pun Tuma Ninah yaitu niyatul khuruj minah sholat keluar daripada sholat tersebut al-awwal daripada yang pertama daripada niat daripada rukun sholat adalah An-Niyah rukun sholat yang pertama adalah An-Niyah kalau secara lahir orang mau sholat ngapain dulu diri ya tapi kenapa diri itu tidak termasuk menjadi rukun yang pertama tidak menjadi rukun yang pertama di dalam sholat faham? padahal diri itu secara lahir adalah yang pertama kali dilakukan ketika sholat faham gak? kenapa tidak menjadi rukun pertama? pada bahkan yang menjadi rukun pertama adalah An-Niyah niat ya setelah niat kemudian takbiratul ihram setelah takbiratul ihram baru al-giyam kenapa al-giyam itu tidak menjadi rukun yang pertama ketika di dalam sholat kenapa demikian? lihatin disini saudara nanti akan kita jelaskan nanti akan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya rukun sholat muttafakun alih ittifak para ulama arkanus sholat rukun-rukun sholat yang pertama adalah disini disini ada 13 yang pertama adalah An-Niyah kemudian yang kedua nanti adalah takbiratul ihram menjadi membaca Allahu Akbar setelah takbiratul ihram baru ada namanya al-giyam berdiri kenapa berdiri bukan menjadi rukun yang pertama padahal ente kalau mau sholat ngapain? diri dulu kenapa tidak menjadi rukun yang pertama itu berdiri? kenapa demikian? jawabannya adalah karena berdiri ini tidak menjadi rukun di dalam sholat sunnah itu yang pertama diri tidak menjadi rukun di dalam sholat sunnah sehingga tidak wajib untuk berdiri bagi orang yang menjalankan sholat sunnah meskipun dia mampu untuk berdiri langsung boleh duduk sebagaimana dalam perteman yang lalu sehingga diri tidak menjadi rukun yang pertama di dalam sholat namun niatlah yang menjadi rukun pertama dalam sholat tersebut itu yang pertama ya jadi jawaban kenapa rukun al-qiyam ini tidak menjadi rukun yang pertama di dalam sholat kita berbicara secara global baik sholat itu sholat farbu maupun sholat sunnah mau tidak mau di dalam sholat tersebut harus ada niat dan tak beratul ihram berbeda dengan berdiri kalau berdiri kalau berdiri di dalam sholat sunnah tidak wajib tidak menjadi rukun ya sehingga al-qiyam berdiri itu tidak menjadi rukun yang pertama di dalam sholat tersebut bahkan di dalam kitab risalatul jamiah itu tidak menjadi rukun tapi menjadi suatu kewajiban menjadi syarat sahnya sholat menjadi syarat sah bukan menjadi rukun sholat di dalam kitab risalatul jamiah ya gak begitu sehingga al-qiyam tidak dijadikan rukun yang pertama al-qiyam bukan rukun yang pertama jadi jangan jangan apa namanya jangan heran jangan jangan pusing memikirkan padahal orang kalau mau sholat harus berdiri dulu kenapa tidak menjadi rukun yang pertama kenapa menjadi rukun yang ketiga diri itu karena memang kita berbicara tentang sholat secara global secara keseluruhan baik itu sholat fargu maupun sholat sunnah sholat sunnah wajib berniat sholat fargu wajib berniat tabiratul haram wajib dalam fargu dan sunnah wajib tapi al-qiyam tidak wajib hanya di sholat fargu itu pun bagi alal qadir fil fargu bagi orang yang mampu kalau seandainya dia tidak mampu untuk berdiri boleh henti duduk tidak mampu untuk duduk dia boleh untuk untuk tidur berbaring apa namanya apa itu berbaring gak bisa baru telentang begitu yang penting jangan telentang beneran telentang beneran mati dia begitu ya jadi kemudian yang pertama adalah niat kemarin sudah kita bahas sedikit namun menjadi niat itu menjadi rukun yang pertama kenapa karena memang al-qiyam tidak menjadi rukun di dalam sholat sunnah sehingga diakhirkan bukan menjadi yang pertama itu rukun al-qiyam dan juga itu pun hanya bagi yang mampu namun orang yang mampu berdiri ataupun tidak mampu duduk ataupun tidak ketika diingin menjalankan sholat maka wajib untuk berniat terlebih dahulu faham sehingga tidak bisa dihilangkan ini niat berbeda dengan al-qiyam bisa dihilangkan gak mampu diri dia bisa duduk tapi ketika dia duduk apakah menghilangkan niat tidak menghilangkan niat tetap wajib untuk berniat sehingga niat adalah rukun pertama di dalam sholat faham jadi jangan pusing jangan bingung ketika ditanya ustad kenapa apa namanya berdiri itu tidak menjadi rukun pertama dalam sholat ya kan karena jangan bingung kan orang sholat berdiri dulu baru niat bertakbir betul memang orang mau sholat berdiri dulu itu bagi yang mampu kalau tidak bagi yang mampu berdiri boleh kalau dia duduk jadi berdiri tidak menjadi suatu rukun yang pasti kepada siapapun tapi niat menjadi rukun yang pasti atas siapapun baik itu mampu berdiri atau tidak sehingga wajib untuk berniat faham jelas gitu jadi menjadi kemudian kenapa apa namanya al-qiyam ini menjadi rukun di bawah tabiratul lihram juga iyalah tabiratul lihram menjadi rukun dalam sholat sunnah dalam sholat fardhu menjadi rukun berdiri berbeda tidak sehingga tingkatan berdiri ini hanya bagi yang mampu saja ya bahkan Sayyid Ahmad bin Zainal Habishi lebih condong menjadi syarat sahnya sholat syarat sahnya sholat berdiri bagi yang mampu gitu faham ini ya dalam berteman lalu sudah kita bahas dalam niat ada tiga tingkatan sebagaimana disebutkan dalam sahfinat safinat najah adhan niat thalas mera mera tiba tiga tingkatan faham ini lihat di sini akan kita bahas masalah niat terlebih dahulu kemarin kita bahas masalah niat salat marati berada tiga tingkatan ada yang salat farbu salatul faridah atau salat farbu wajib tiga hal yaitu wajib usalli kemudian farbu adzuhri masalah tiga hal ini wajib ada lagi usalli farbu hal yang wajib dilakukan di dalam niat salat farbu ada tiga yang pertama adalah usalli disebut dengan qasjul fi'li kemudian farbu namanya al-farziyah zuhran adalah at-ta'in menyebutkan secara khusus secara spesifik waktu tertentu yaitu salat tertentu ini yang wajib usalli farbu al-zuhri kalau seandainya ada seseorang menjalankan salat farbu salat zuhur masalah usalli zuhran tidak sah niat di dalam hati hanya usalli zuhran tidak sah salatnya usalli asran tidak sah salatnya usalli maghriban tidak sah salatnya harus usalli farbu al-zuhri farbu al-asri farbu al-maghribi dan sebagainya harus ada usalli farbu al-zuhri faham ini faham kan kalau seandainya makmum maka ditambahkan yang keempat adalah makmuman apabila dia menjadi makmum ini apabila menjadi makmum maka diwajibkan yang keempat usalli farbu al-zuhri makmuman faham usalli farbu al-zuhri makmuman imam bagaimana sedangkan imam apabila dia menjadi al-imam menjadi imam maka tidak wajib untuk mengatakan imaman lillahi ta'ala tidak wajib kecuali dalam empat tempat apabila dia di dalam empat tempat ini dia wajib mengucapkan imaman atau menjadi imam karena untuk mengesahkan sholat tersebut secara berjamaah karena sholat berjamaah hukumnya sunnah sunnah ma'akadah meskipun dalam pandemi madhab kita pun dia mengatakan adalah fardu kifaya namun secara pendapat yang masyur adalah sunnah mu'akadah sehingga tidak wajib untuk berjamaah ketika tidak wajib untuk berjamaah hanya disunnahkan bagi seorang imam untuk mengatakan imaman lillahi ta'ala sunnah ketika dia mengucapkan imaman lillahi imaman maka mendapatkan jamaah pahala jamaah ketika dia niat tidak menjadi imaman maka tidak mendapatkan pahala jamaah tidak mendapatkan pahala jamaah ini bagi orang yang sholat biasa luhur asar maghrib isa subuh adapun menjadi makmum wajib untuk menjadi makmuman karena wajib mengikuti irtibat antara imam antara ma'mun dan imam yang mau mengikuti orang lain harus ada irtibatnya harus ada yang menghubungkannya yang menghubungkan antara imam dan ma'mum adalah ketika ma'mum mengatakan makmuman lillahi ta'ala faham ketika tidak ada makmuman maka dilarang untuk mengikuti orang lain haram bahkan tidak sah sholatnya karena tidak ada irtibat tidak ada hubungan antara imam dan ma'mum kemudian mengikuti salat orang lain tidak sah faham ini wajib dalam imaman hanya empat hal ketika menjadi imam di salat berapa salat jumat wajib menjadi imaman ketika di dalam salat il jum'ah salat jumat menjadi imam wajib imaman kenapa demikian karena salat jumat disyaratkan harus berjamaah kalau salat jumat tidak ada salat sendirian harus berjamaah sehingga wajib untuk menjadi imaman lillahi ta'ala yang kedua salatun nadir salat yang dinadarkan salat yang dinadarkan wajib dinadarkan apa al-mangzur yang dinadarkan untuk berjamaah lihat di sini salat duhur wajib gak wajib jamaah wajib gak gak wajib tapi ketika dia menadarkan saya bernadar untuk menjalankan salat duhur berjamaah maka dia wajib menjalankan salat duhur berjamaah kalau seandainya dia tidak berjamaah maka berarti mengingkari nadarnya wajib membayar kafarah nadar faham sehingga wajib apa namanya al-mangzur biljamaah yang dinadarkan untuk berjamaah yang ketiga apa yang ketiga yang ketiga adalah apa namanya al-mutakaddimatu filmator al-mutakaddimatu filmator jamaah takdim karena ada ada hujan orang ketika masuk dalam masjid dalam salat maghrib karena hujannya kenceng yaudah sekalian deh kita jamaah takdim untuk salat isya sekalian maka ketika menjadi imam wajib untuk menjadi imaman lillahi ta'ala karena salat itu diwajibkan untuk berjamaah kalau saat ini tidak berjamaah maka tidak diporoborkan untuk jamaah takdim al-mutakaddimatu filmator salat yang di jamaah takdirkan karena sebab adanya hujan yang keempat saat apa ya saat selat jumat kemudian salat i'adatu salat i'adatu salat al-mu'idah al-i'adah bagi orang yang menjalankan salat setelah salat maksudnya bagaimana kadang kita ini salat kemudian diajak orang lain untuk salat lagi imam diajak oleh guru kita teman kita yuk kita nemenin salat berjamaah lagi maka diperbolehkan untuk i'adatu salat mengulangi daripada salat tapi dengan syarat salat wajib berjamaah kalau seandainya tidak berjamaah maka tidak disunahkan untuk mengulangi daripada salat tersebut faham jadi dalam empat hal ini dia wajib mengucapkan imaman lillahi ta'ala selain daripada empat ini imam tidak wajib imaman lillahi ta'ala namun kalau dia mengucapkan imaman mendapatkan pahala jamaah kalau seandainya dia tidak imaman tidak mendapatkan pahala berjamaah faham ini kalau seandainya di tengah-tengah salat di tengah-tengah salat masuk di dalam masjid masuk dalam mushollah atau di rumah ketika nunggu orang tidak ada salat tidak ada orang yang datang lama nunggu orang untuk diajak berjamah tidak ada sehingga dia terpaksa untuk menjalankan salat sendirian ketika di tengah-tengah salat ada orang datang di tengah-tengah salat ada orang orang datang ini ada orang salat disini karena nunggu lama dia tidak ada temannya sehingga dia menjalankan salat sendiri salat ketika di tengah-tengah salat datang orang lain ngikutin orang tersebut maka si imam makmum ini wajib sedangkan si imam tadi salah sendirian bagaimana caranya untuk si imam mendapatkan pahala berjamah maka si imam ini mengalihkan niat dan berniat mulai dari sekarang menjadi imam niat niat dalam hati nawaitu apa namanya imaman saya niat menjadi imam sehingga sejak dari dia berniat menjadi imam maka dihitung berjamah kalau seandainya dia tidak berniat menjadi imam sampai akhir maka dia terhitung salat sendiri dan dia mendapatkan pahala jamaah faham jelas ini dalam rukun salat an-niyah wajib salli faradz dhuhri salli faradz asri dan sebagainya disini tidak ada disini duna idhafatin liziljalali tidak wajib untuk mengidhafahkan ya kepada rafad lillahi ta'ala jadi lillahi ta'ala hukumi sunnah ya lillahi ta'ala usalli faradz dhuhri imam uman lillahi ta'ala hukumi sunnah faham wa'ada di raka'at bilangan raka'at arba'a raka'atin atau 3 raka'atin atau raka'ataini ini pun hukumi sunnah tidak wajib faham mustaqbilal qiblati wasikbali mustaqbilal qiblati hukumi pun sunnah mengatakan mustaqbilal qiblati hukumi sunnah jadi sempurnanya usalli faradz dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala ini sempurna sempurna apakah itu seperti itu hukumi wajib tidak wajib yang wajib hanya usalli faradz dhuhri makmuman saja bisa tidak harus lillahi ta'ala tidak harus tidak harus mengucapkan lillahi ta'ala tidak harus mengucapkan hal itu tidak wajib emang kalau shallat tidak lillahi ta'ala tidak mengucapkan lillahi ta'ala tidak sah sah sahaja lillahi ta'ala itu keikhlasannya dalam hati tidak wajib diungkapkan lillahi ta'ala itu shallat juga lillahi ta'ala faham kan jadi dunai dhuhrifat lillijalali wa'adadir rak'ati wa'istikbali tidak diwajibkan faham ini tidak wajib mengucapkan lillahi ta'ala atau barakatin dan mustakbilal kiblati ini hukumi seperti itu ini apabila pada shalat fardu ya faham faham ini yang kedua amma dhusabab wal wakti sekarang yang kedua adalah shalat dhusabab atau mu'akqatah yang memiliki yang memiliki waktu dhusabab yang memiliki sebab apa yang memiliki sebab yang memiliki sebab contoh gerhana sebab yang mu'akqatah yang memiliki waktu kalwitri seperti shalat witir shalat dhusabab ya ini punya waktu qobliyah ba'diyyah ini shalat yang mu'akqatah yang memiliki waktu yang dhusabab seperti kenapa shalat karena pengen minta ujian apa lagi shalat apa lagi tadi al-khusuf al-khusufain baik gerhana matahari atau gerhana rembulan ini namanya shalat yang dhusabab atau al-mu'akqatah ketika ini menjalankan shalat witir menjalankan shalat duha menjalankan qobliyah menjalankan ba'diyyah isisqa al-khusuf maka diwajibkan dua hal dua dua hal apa itu falqasdu watayinun wajab hanya wajib ini aja satu dan dua disini usalli al-witra usalli usalli qobliyah tal-maghrib usalli qobliyah tal-isha usalli ba'diyat tal-maghrib ini yang wajib faham gak usalli al-witra gak usah sunnat al-witri gak wajib juga gak wajib menggunakan sunnah gak wajib udah tau kalau sunnah al-witri itu sunnah usalli al-witra rak'ataini usalli al-witra rak'atan boleh-boleh aja faham ini usalli duha usalli qobliyah tal-maghrib usalli qobliyah al-isha qobliyah al-zuhur qobliyah al-hasur usalli isisqa usalli khusuf ini yang wajib di dalam berniat untuk sholat dhatisab atau al-muaqatah dua hal saja usalli watayyin yang kedua ini adalah ada pun al-fardiyyah tidak wajib asunnawiyah masalah asunniyah kesunahannya tidak wajib juga yang wajib hanya qosdul fi'li watayyin disitu amma dhusabab wal-wakti falqosdu watayyinun wajab al-qosdu adalah usalli tayyin al-witar al-zuhah qobliyah al-zuhur qobliyah al-hasur ba'diyyah al-zuhur ba'diyyah al-hasur ini semuanya adalah sholat dhusabab atau al-muaqatah dua hal faham ini amma mutlakun minna fliha yang bentuk yang ketiga adalah sholat sunnah nafilah mutlakoh nafilah yang ketiga adalah nafilah mutlakoh maka hanya diwajibkan hanya wajib untuk khasjul fi'li usalli allahu akbar jadi ketika ketika sholat Allah yang hanya dihadirkan usalli saat niat bersolat saat menjalankan sholat usalli allahu akbar dalam hati hanya usalli gitu doang yang wajib dihadirkan di dalam sholat ketika nafilah mutlakoh tidak memiliki sebab tidak memiliki waktu atau tibukan saat fardu hanya usalli saja sudah sah cukup itu niat tersebut kalau seandainya hanya usalli nanti berapa rokat bebas mau dua rokat boleh empat rokat boleh seribu rokat pun boleh bebas kalau seandainya tidak mengatakan atau mentahinkan rokat tertentu bilangan tertentu jadi tidak wajib untuk mengapa dengan bilangan tertentu tidak wajib baik itu rokat atau empat rokat diperbolehkan faham ini faham jadi marat ada tiga ada salat faridah ada salat nafilah yang ketiga nafilah mutlaka faham ya ada pertanyaan faham tidak tidak perlu diartikan ada yang pertanyaan bertanyaan jelas sanin yang kedua yang kedua berdiri kiam itu rukun yang ketiga atau rukun kedua disini kedua disini faham kan takbirat al-giyam berdiri dalam rukun yang kedua intinya bukan menjadi rukun yang pertama yaitu menjadi niyab faham kan faham kan yang kedua daripada rukun rukun salat adalah yang kedua adalah al-giyam 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 al-qadir fil fardu di dalam surat fardu al-giyam wajib berdiri bagi orang yang mampu di dalam surat fardu wajib berdiri faham 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 kalau saatnya dia tidak mampu untuk berdiri maka dia wajib untuk duduk maka salat sambil duduk duduk mau di atas kursi atau duduk yang lainnya diperbolehkan mau duduk tawaruk iftiraj atau murabba atarbi' dibolehkan duduk yang penting duduk diperbolehkan dalam salat tersebut gak mampu untuk duduk maka diperbolehkan untuk mustalqian mutalqian 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 itu berbaring ada apa alafdol di atas lambung kanannya dia berbaring oh gak mampu untuk berdiri untuk berbaring susah maka faham mustalqian maka tidur sambil telentang telentang kalau mustalqian latin sini kalau ini kiblat ini kiblat ini arah kiblat ini arah kiblat ini arah kiblat kalau dia mustalqian dia mutalqian mutalqian itu berbaring berbaring maka kepalanya disini apa ini kepalanya orangnya disini ini ini namanya mutalqian jadi kepalanya dia akan menggambirin ke si ini kepalanya disini cebong ini ini kalau namanya mutalqian oh saya gak mampu mutalqian maka mustalqian telentang gimana telentang seperti ini telentang jadi diatasnya ini kepalanya dia kasih bantal sedikit agar agak keatas sedikit sejak dadanya menghadap ke kiblat seperti itu namanya mustalqian ini namanya tidur telentang kakinya ke kabah kalau mutalqian ini lebih diahulukan ini ini dulu berarti kalau masih bisa mutalqian berarti agak sehat tapi kalau tidak bisa sama sekali berarti dia sudah lemes berarti dia mustalqian telentang ini kalau masih sehat bahaya ini tidur telentang karena bisa menyebabkan kematian apabila dia masih sehat maka tidak dianjurkan untuk tidur telentang karena bisa berbahaya bisa bahkan bisa menyebabkan kematian bagaimana bisa ya iyalah tidur telentang tang ditelentang bagaimana tang ditelentang bahaya kan telentang tang ada tang ditelent bagaimana itu bahaya bahaya banget bahkan bisa menyebabkan kematian itu tidur telentang baik di pagi hari sore hari siang hari malam hari bahaya itu tidur telentang tersebut tapi yang dimaksud ini yang dimaksud adalah tidur telentang seperti ini telentang yang telentang itu berarti dadanya ke atas itu namanya telentang kalau di miring namanya mutajia faham ini ya oh saya tidak mampu untuk telentang untuk menggerakkan kepala tidak mampu maka dia wajib tetap wajib sholat menggunakan isyarat ya menggunakan isyarat mata kalau saat ini sudah tidak mampu untuk berdiri tidak mampu duduk tidak mampu kemudian berbaring tidak mampu telentang tidak mampu pakai isyarat kepala tidak mampu pakai isyarat mata tidak mampu pakai hati pakai pakai hati oh tidak mampu juga yaudah berarti ditutup usi usia wajib disolat disolatkan makanya sholatlah sebelum disolati sholatlah kamu sebelum disolatkan sholatlah kalian sebelum disolatkan faham ini ya jadi bagi orang yang mampu jadi berdiri itu bagi yang mampu bagi yang mampu dalam sat fardhu ada pun sholat sunnah sebagaimana dalam pertemuan kemarin ada pun sholat sunnah maka diperbolehkan dengan duduk secara apa namanya otomatis boleh ada uzur tidak ada uzur diperbolehkan untuk duduk itu kalau sunnah tapi kalau sat fardhu maka wajib untuk berdiri bagi yang mampu faham ini jadi Allah subhanahu wa ta'ala la yukalifullahu nafsan ila musaha Allah tidak membebankan kepada hambanya kecuali sesuai yang mereka mampu mampunya berdiri berdiri mampunya duduk duduk mampunya berbaring berbaring mampunya telentang telentang mampunya bisa dengan kepala dengan mata dengan hati diperbolehkan la yukalifullahu nafsan ila musaha wa thalithun takbiratul ihram yang ketiga adalah takbiratul ihram rukun salat yang ketiga ada adalah takbiratul ihr ada yang mengatakan yang ketiga ada yang mengatakan kedua ya disini kita berbicara dalam dalam kitab sufwatu zubat takbiratul ihram menjadi rukun yang ketiga bagaimana cara mengucapkan takbiratul ihram apa persyaratannya kapan waktunya apa aja yang harus dilakukan ketika takbiratul ihram insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas khusus masalah takbiratul ihram dan sunnah sunnahnya syaratnya dan apa yang wajib dilakukan dalam takbiratul ihram tersebut insyaallah dalam pertemuan yang akan datang wallahu a'lamu bisho'ah